Nah, seperti janji aku di video aku sebelumnya, aku akan sharing kamu tutorial makeup, bahan apa aja, alat apa aja, kalau aku makeup. Tapi kali ini, video aku ini, aku baru share tentang bagaimana aku pakai alat. Welcome back to my channel, Assalamualaikum, oke, terima kasih sebelumnya buat kamu yang udah subscribe channel aku dan nonton video aku. Nah, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku bilang aku akan bikin tutorial makeup atau step-step makeup atau seperti apa. Nah, di video aku yang kali ini, aku mau sharing tentang buat alis. Tapi ini alis buat hari-hari aja, buat sehari-hari, nggak yang detail kayak untuk wedding atau buat party. Jadi ini, aku mau kasih tau keseharian aku kalau pakai alis seperti apa. Jadi, jangan kemana-mana, terus tonton video aku ya. Nah, dalam menggambar alis, ada hal yang harus kamu perhatikan. Di mana alis itu ada tiga bagian. Yaitu, ada bagian pangkal yang di sini, puncak yang di sini, dan ada yang bagian ujungnya yang di sini. Jadi, ada pangkal, puncak, dan puncak. Nah, sebelum aku kasih lihat seperti apa aku pakai alis untuk hari-harinya aku, aku mau kasih tau kamu dulu, kalau alis itu gambarnya banyak macam alatnya. Di antaranya sih, aku paling, kalau untuk hari-hari aku pakai pensil aja, yang seperti ini. Ini dari Vivo, ini udah pendek, karena udah lama. Terus, ada lagi juga yang berbentuk pomade. Itu pomade itu yang seperti ini. Dalamnya itu seperti ini. Nah, ini kalau pakai pomade, kamu harus pakai kuas, nggak bisa langsung pakai. Oke, sebetulnya ada lagi yang berbentuk spidol. Tapi aku sih nggak saranin kalau untuk hari-hari pakai yang spidol. Kecuali, kalau kamu memang rambut alisnya udah banyak, jadi kamu tinggal isi-isi perhelainya sih, oke lah kalau menurut aku. Sini aku nggak punya contohnya, mungkin ada di copper makeup aku satunya. Dan bentuk alis sendiri, perlu diperhatikan juga, bentuk alis itu yang bagus itu naik, tapi tidak terlalu naik juga. Tidak, naik ya kita bisa perkirakan lah seperti ini. Kalau menurut aku sih ini udah cukup lah untuk aku hari-hari, bahkan udah naik. Karena apa? Kalau kamu menggambar alis kamu turun, maka wajah kamu akan terlihat kusam. Atau apa ya? Kelihatan kayak merenung. Makanya kayak kalau kita minta lihat emot-emot di aplikasi chat itu, kalau misalkan dia marah alisnya seperti apa, dia sedih alisnya seperti apa. Nah, itu sudah bisa menggambarkan sebetulnya. Jadi kalau alis itu yang bagus itu naik, jadi muka kita kelihatan seger, gitu lah. Tapi jangan terlalu naik juga, karena kalau kamu terlalu naik, yang ada kamu kelihatan sadis. Kan kamu coba di rumah, kayak mana aku pakai pensil alis, kayak mana aku cara menggambar alis aku untuk hari-hari, dan aku pakenya cukup pensil alis aja. Tidak pakai apa-apa. Jadi di sini sebetulnya aku kasih judul alis aku itu alis murah. Murah bukan murahan. Karena modalnya berapa ya? Kalau kita bagiin harga pensil alis ini, tidak sampai Rp40.000, Rp30.000 lebih. Dan ini kita bisa pakai lama banget. Satu bulan lebih. Jadi kamu satu hari paling tidak sampai Rp1.000 untuk buat alis. Jadi alis itu sebetulnya murah. Yang mahal itu ilmunya, cara pakainya. Oke, tidak lama-lama. Oke, aku akan kasih lihat kamu seperti apa aku pakai alis hari-hari aku. Stay tune. Jangan lupa subscribe channel aku, dukung aku terus buat aku sharing terus lagi video-video tentang makeup, tentang apapun itu nanti aku akan share. Oke, terima kasih. Oke, di sini aku akan mulai menggambar alisnya. Pertama kali, itu kita harus sikat. Rapihkan dulu, kita sisul dulu bulu-bulunya. Nah, kalau sudah rapih, baru di sini kita menggambar bingkainya. Kalau aku biasa dari bawah, jangan ditekan hanya menggambar alisnya. Ikutin bentuk alisnya aja. Nah, di sini. Untuk ujungnya ini, kita ikutkan dengan dari hidung ke atas. Oke, aku baru gambar puncaknya. ini aku ikutin aja nih, alis aku aslinya. Kalau sudah. Sudah, aku arsil aja, aku isi. Ooh, aku being Karena ini alis aku gak banyak rambutnya, jadi aku akhirnya agak banyak, tapi gak sampai tangkap. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton!